Kejutan datang dari nelayan Rowosari bersama Balagibran Kendal yang berbalik mendukung Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Dukungan tersebut muncul selang beberapa hari dari kunjungan Ganjar Pranowo, deklarasi para nelayan Tawang Laut digelar di Desa Gempol Sewu, Dusun Tawang Laut, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal pada, Jumat 26 Januari. Sekelompok masyarakat nelayan Tawang Rowosari yang mendeklarasikan mendukung Prabowo Gibran yakin Capres-Cawapres nomor urut 02 tersebut menang dalam satu putaran pada pemilu 2024 serta dapat mewujudkan keadilan dan kemakmuran untuk rakyat Indonesia, kami relawan Balagibran. Kendal dan relawan nelayan Tawang Laut mendukung akan memperjuangkan pasangan calon Prabowo Gibran untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 hingga 2029. Kata Ketua Balagibran Kendal, Edo Kulkarim dalam keterangan tertulis Sabtu, 27 Januari 2024. Lebih lanjut, Ketua Umum Balagibran Nasional Alan Kurnialis menginstruksikan kepada seluruh Balagibran dan relawannya agar selalu terus bergerak bersama masyarakat agar dapat segera mewujudkan pemilu 2024 satu putaran tersebut, Kami mendukung penuh apa yang pernah disampaikan oleh calon Presiden Prabowo Subianto dalam banyak kesempatan, bahwa pemilu ini harus kita jadikan pijakan untuk Indonesia. Melaju lebih cepat, menjadi negara maju yang baru, ujar Alan Kurnialis, Balagibran Kendal ingin menyampaikan pesan ke seluruh teman-teman Balagibran di seluruh wilayah Indonesia, bahwa kita semua harus memperjuangkan bersama-sama pemilu 2024 ini menjadi pemilu yang menyatukan dan pemilu yang mencerdaskan bangsa. Sambungnya. Terima kasih telah menonton!